Bapak Calon Bupati Ciamis Dr. Heri Solehuddin Atmawijaya mengaku punya rencana meningkatkan pelayanan di RSUD Ciamis Rencana tersebut ditujukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai haknya Selain soal pelayanan, Dr. Heri juga ingin membenahi manajemen RSUD Ciamis termasuk juga memberikan kesejahteraan yang layak bagi para tenaga medis Di sisi infrastruktur, Dr. Heri menilai sejumlah bangunan RSUD Ciamis sudah layak direnovasi Dr. Heri mengaku akan membawa investor untuk membangun rumah sakit baru sebagai kompetitor Tujuannya sebagai pembanding Agar pelayanan di RSUD menjadi lebih baik Ya pelayanan di sini mungkin kita akan dibutuhkan di beberapa kategori Yang pertama pelayanan terhadap masyarakat Itu yang pertama Bagaimana supaya perasaan dari kalangan masyarakat Bagi kalangan baik itu misalkan kalangan redah Dengan BPJS yang kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 Sama-sama mendapat hak ya sebagai warga Ciamis Dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik Yang kedua, pelayanan dari segi manajemen Untuk berbaiki ini kan Mungkin manajemen dari rumah sakitnya Mungkin para petugas, para medisnya Mungkin juga ada pengalaman setelah intensif Supaya betul-betul peranan tersebut akan menunjukkan ke program kesehatan di Ciamis Saya lihat di sini mungkin juga ada pengumuman ya Bagi di bidang fisik ya Dan juga mungkin non-fisiknya Untuk fisiknya, saya pikir saatnya Itu untuk direhat kembali rumah sakit Ciamis Sehingga menjadi standar yang lebih baik Di satu pihak itu ya Dua pihak, mungkin ke depan Sebenarnya saya terpilih menjadi sempat di Ciamis Yang akan membuat investor Untuk membangun pekerja swasta Sehingga di sana ada pembanding ya Bagaimana pelayanan di rumah sakit swasta Dan pelayanan di rumah sakit pemerintah Menanggapi kunjungan baca bub Ciamis Tenaga medis dan pasien di RSUD berharap Dr. Harry dapat merealisasikan program yang pro terhadap masyarakat Berikut ini harapan mereka Semoga di Ciamis lebih ditingkatkan lagi Lebih maju lagi Terutama kesejahteraan ya PNS Semoga ditingkatkan lagi Gajinya Sesuai dengan kerja kita Sebagai tenaga medis Kalau yang kontrak Cepet diangkat jadi PNS Soalnya udah lebih dari 4 tahun 3 tahun kan disini 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun juga banyak Di Ciamis Tapi kita jangan diangkat Terus 12 tahun, 3 tahun 2005 Oh gitu Harapan utama Amimah Eta Mudah-mudahan, mudahannya Ini adalah suatu anak bangsa Putra daerah Yang kami harapkan untuk pemimpin Pemimpin Yang adalah Putra daerah Semoga Terima kasih Terima kasih